Halo guys ini sekarang saya lagi di atas pohon aren ya ini saya mau memutuskan manggar aren atau memotong ya guys lihat di sini ini pohon aren yang saya tiga hari yang lalu saya potong separoh kita buka pokoknya ini ada airnya atau tidak kita buka saja nih guys kelihatannya ini sudah ada airnya jadi Pak ini sangat bagus untuk kita potong ini ini sangat berair ya coba di belokan guys kita saya akan belokan nanti nih guys itu yang saya hati atau yang saya potong dua hari yang lalu atau dua hari sampai tiga hari yang lalu mungkin ini saatnya kita potong ini kita terus ikutin tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel dapur tani ini agar saya makin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat seputar pertanian ini yang saya potong dua hari yang lalu nih udah nggak kelihatan ada airnya ya ini posisinya lagi hujan ya ini lagi hujan jadi ini basah semua nih manggarnya ya kita akan potong ya tapi sebelum itu kita harus potong dulu ininya ini selagi di atas soalnya yang takut kenapa-apa nih kita potong aja dulu ya guys ini kita potong ya cara motongnya ini kita potong dulu potong ke bawah airnya setelah itu kita setelah itu kita kemudian kita lepas ininya ya kita lepas tambangnya kita lepas tambangnya karena ini mau di kita potong kita lepas ini ada sebanyak semut kita lepas ini kita lepas dulu kita lepas kemudian kita fokus ke sini kita fokus ke sini kita fokus ke pemotongan ini ya guys kita potong sudah kita putus nih seperti begini ini sekarang udah mulai kelihatan ya udah mulai kelihatan air arennya menetes ini tandanya sudah bagus untuk kita sadap ini sudah bisa kita sadap ya tapi ini harus dirapihin dulu ya guys ini harus rapih satu irisan atau dua irisan kita rapihin dulu ya guys yang udah tinggal pengen ah kerman prof ini orang-orang apa-apa apa-apa kita iris-irisin kita irisin kita iris-iris sampai rapih Terima kasih telah menonton Setelah dirapihkan seperti ini Kita tinggal gosok-gosok Gosok-gosok Pakai yang tadi bekas irisan Manggar Kita gosok-gosok seperti ini Kita gosok-gosok ya guys Kita gosok-gosok Putar-puter Biar lembut Udah Biarkan dia menetes dulu Lumayan kencang ya guys Ini Bentuk Tinggal kita sadap Dan ini Adalah Proses penyadapannya ya Oke dan Maaf ya pakai Alat sederhana ya Pakai plastik Karena belum Sempat Buat Pemotongan Untuk Memasukkan Nira aren Ke Ini ke wadah Terima kasih oke guys itu tadi sedikit ilmunya ya mudah mudahan bisa bermanfaat ya terutama yang terkhusus untuk petani-petani aren di seluruh Indonesia ya mudah mudahan video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa ya teman-teman like and subscribe kalau bisa komen juga terus share juga ke media sosial teman-teman ya terutama petani-petani aren yang suka berbagi ilmu boleh komen di kolom komentar saya mudah mudahan saya juga bisa mendapatkan ilmunya dari teman-teman semua karena saya masih pemula juga itu saja mungkin tentang nyadap ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.